Bantuan pemerintah kota Bandung untuk peserta didik rawan melanjutkan pendidikan di sekolah SMA swasta kota Bandung perjalan maksimal. Bantuan tersebut diterima SMA swasta sekota Bandung. Bantuan tersebut bersumber dari anggaran hibah kota Bandung untuk SMA swasta, yang bertujuan untuk dapat membantu pendanaan biaya operasional dan non-personal, untuk meringankan biaya operasional sekolah bagi masyarakat yang tidak mampu. Program hibah rawan melanjutkan pendidikan kota Bandung ini merupakan sebuah program inovasi sebenarnya ya, unik dan untuk kota Bandung ini sangat luar biasa, memberikan apresiasi kepada masyarakat kota Bandung, khususnya yang berada pada jalur SMA-SMK di swasta untuk bisa tetap melanjutkan pendidikan di sekolah-sekolah swasta. Jadi ini program yang sangat luar biasa, bisa menjadikan anak-anak di wilayah kota Bandung, khususnya dapat terus bersekolah ya. Ucapan terima kasih tentunya kepada pemerintah kota Bandung, yang sudah berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dan kami dari cabang Dinas Wilayah 7, bertugas untuk menyalurkan bantuan ini kepada sekolah-sekolah, yang sudah diperifikasi anak-anaknya untuk mendapatkan bantuan pendidikan bagi anak-anak yang rawan melanjutkan pendidikan. Oke, himbawan Ibu sendiri, Ibu, untuk para pelaksana untuk pemanfaatan hibah ini, apa himbawannya, Ibu? Tentunya program ini sangat bagus dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan juga mutu pendidikan di cabang Dinas Wilayah 7, khususnya di kota Bandung. Untuk itu penggunaannya harus sesuai dengan aturan juknis dan diarahkan kepada pemanfaatan untuk peningkatan mutu pendidikan dan juga lulusan dari sekolah SMA dan SMK di kota Bandung. Ketua Perkumpulan Kepala Sekolah SMA Swasta Kota Bandung, Riki Suryadi, mengatakan bimbingan teknis pengelolaan anggaran RMP terselenggara dengan baik di Aula SMA YWKA Kota Bandung agar pengelolaan di SMA Swasta Kota Bandung tertib sesuai yang ditentukan pemerintah. Baik, saya koreksi, ini adalah RMP tahun 2021, pengajuannya tahun 2020. 2020 oke. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pendidikan Kota Bandung atau pemerintah Kota Bandung yang telah memperjuangkan kami, SMA, SMK untuk mendapatkan RMP atau rawan melanjutkan pendidikan. Walaupun memang jumlah dananya berkurang, tetapi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas supportnya kepada anak atau peserta didik di Kota Bandung yang sebetulnya duduk di SMA, SMK. Nah, ini akan kita gunakan untuk manfaat. manfaat artinya akan digunakan semaksimal mungkin agar tadi dikatakan oleh Ibu Kasi bahwa APK di Kota Bandung itu baru mencapai 8, sekian persen artinya hanya sampai dengan kelas 2 SMP. Untuk itu, mudah-mudahan dengan adanya RMP dari disi Kota Bandung yang diseluruhkan ke provinsi dan dilanjutkan pencairannya oleh KCD 7 mudah-mudahan dapat meningkatkan APK, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi peserta didik agar mereka tidak sampai putus sekolah. Widi Herian mengabarkan Hadas TV, Kota Bandung, Jawa Barat.